Jepang menjadi satu dari negara paling sukses di dunia. Tingkat disiplin yang besar dan menjunjung tinggi kesantuan mereka layak ditiru. Berikut adalah sembilan kebiasaan orang Jepang yang sederhana tapi penuh makna. 1. Membungku saat menyapa, meminta maaf dan berterima kasih. Tokyoing.net, orang Jepang sangat terkenal dengan adatnya ini. Gaya tubuh ini mereka tunjukkan kepada orang yang tadi kenal sekalipun. 2. Mengucapkan, itadakimasu, saat akan makan. Tespruche.com. Sebuah kebiasaan yang berarti kita menghormati makanan yang akan kita makan. Serta sebagai ucapan terima kasih atas makanan yang dihidangkan. 3. Membudidayakan jalan kaki supaya panjang umur. News.ifeng.com. Sangat jarang melihat orang Jepang memakai kendaraan bermotor. Mereka lebih memilih jalan kaki supaya panjang umur. 4. Lebih memilih membaca buku atau menyibukkan diri daripada merepotkan orang lain. Ifeminer.com. Kamu akan menemukan kebiasaan ini saat di kereta api, restoran, rumah sakit dan fasilitas publik lainnya. 5. Membudidayakan mengantri dengan baik. Tidak memaksa orang untuk segera maju. Tedailijapan.com. Biasanya orang yang mengantre paling pertama akan mendapatkan tekanan dari yang mengantre di belakangnya. Tapi orang Jepang tidak. Mereka membudayakan mengantri dengan baik dan tidak intimidatif kepada orang yang mengantre lebih dulu. 5. Membudidayakan mengantri dengan baik. 6. Mempertahankan budaya nenek moyang mereka dengan baik. Flickr.com. Terbukti dengan banyaknya festival yang mereka lestarikan. Serta baju kimono andalan yang sampai saat ini tetap dilestarikan. 7. Selalu memakai kaos kaki demi menjaga kebersihan. Vescapan.com. Bahkan di sekolah pun mereka mengganti sepatu mereka di loker untuk menjaga kebersihan kelas. Kebiasaan ini akan sering kamu temukan di film-film Jepang. 8. Duduk dengan sangat sopan kaki dilipat di belakang. Miayestokio.com. Gaya duduk ini menunjukkan kesopanan dan juga menghargai semua orang di ruangan. Tidak asal duduk sambil kaki dilentangkan kemana-mana. 9. Menyimpan sampah sisa jajan di kantong celana atau jaket saat kondisi terdesak. Tofugu.com. Dalam keadaan semepet apapun, mereka benar-benar tidak akan buang sampah sembarangan. Mereka pun rela menjadikan kantong saku pakaian sebagai bak sampah. Nah, orang Jepang memang sangat istimewakan. Mana satu dari kebiasaan di atas yang kamu sukai?